Hadis riwayat Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah bersabda, tadi malam aku dikaruniai seorang anak yang aku beri nama dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Beliau lalu menyerahkan kepada umu Saif, istri seorang tukang pandai besi yang biasa dipanggil Abu Saif. Suatu hari beliau berangkat menemuinya dan aku mengikutinya sampai bertemu Abu Saif yang sedang meniup alat peniup api, sehingga rumahnya penuh dengan asap. Aku mempercepat jalan di hadapan Rasulullah dan aku berkata, Wahai Abu Saif, berhentilah karena Rasulullah telah datang. Kemudian dia berhenti lalu Nabi memanggil putranya yang masih kecil lantas memeluknya dan mengatakan sesuatu yang Allah kehendaki. Lebih lanjut Anas berkata, aku melihat dia memperdaya dirinya menghadapi Sakaratul Maut di hadapan Rasulullah hingga kedua mata beliau mengalirkan air mata lantas bersabda, mata mengucurkan air mata dan hati merasa sedih serta aku hanya akan mengatakan perkataan yang diridai Tuhanku. Demi Allah, Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sangat sedih atas kematianmu. Sahih Muslim nomor 4279. Hadis riwayat Aisyah, ia berkata, Pada suatu hari beberapa orang Arab badui datang kepada Rasulullah dan bertanya, apakah kamu mencium anak-anak kecilmu? Mereka menjawab, iya, lalu mereka berkata lagi, akan tetapi, demi Allah, kami belum pernah memeluknya. Rasulullah lalu bersabda, aku tidak dapat berbuat apa-apa jika Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hati kamu sekalian. Sahih Muslim nomor 4281. Hadis riwayat Abu Hurairah, bahwa Akrabin Abis pernah melihat Nabi sedang mencium Hasan. Dia, Akrabin Abis, lalu berkata, sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium satupun dari mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Sahih Muslim nomor 4282. Hadis riwayat Jarir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Sahih Muslim nomor 4283. Terima kasih.